Intro Ini benda soal ini salah satu ujung dari sootas tali memiliki panjang 115 cm atau bisa kita tuliskan 1,15 m diketarkan naik turun sedangkan ujung lainnya dibiarkan bebas bergerak berarti ini termasuk tali ujung bebas nah pertanyaannya berapa panjang grongel yang bergerak pada tali jika perut ketiganya X sama dengan 0,15 m lalu yang B yaitu dimana letak simbol kedua diutur dari titik asal ketaran jadi kita mulai dari soal A kita hitung panjang grongelnya saat perut ketiga adalah 0,15 m dimana persamaan untuk perut untuk perut ke N plus 1 jadi yaitu X sama dengan 2N ditambah 1 dikalikan 1 per 4 lambda nah kita harus hati-hati ya kalau kita pakai persamaan ini berarti kita menggunakan N nya itu dimulai dari 0 sehingga kalau perut ketiga ini berarti dia masuk N sama dengan 2 seperti itu makanya dituliskannya XN plus 1 perut ke N plus 1 nah kita masukkan pilihan X nya yaitu 0,15 sama dengan berarti kan dikali 2 ditambah 1 dikalikan 1 per 4 panjang grongelnya jadi hasilnya adalah 0,15 sama dengan 5 per 4 dikalikan panjang grongel nah berarti hasilnya nanti panjang grongelnya adalah 0,6 dibagi 5 atau 0,12 meter nah sedangkan untuk menentukan simpul kedua kita juga gunakan persamaan yang berarti simpul ke N plus 1 yang mana persamaannya adalah N dikalikan setengah lambda nah kalau kita pakai persamaan ini berarti N nya dimulai dari 0 oh ini soalnya seterusnya ya dari 0,1,2,3, seterusnya nah karena disini simpul kedua berarti kita gunakan N nya sama dengan 1 maka hasilnya adalah ini kan X2 ya sama dengan N nya 1 dikalikan setengah panjang grongelnya tadi 0,12 ini hasilnya adalah 0,06 meter jadi bisa kita simpulkan pada jawaban A panjang grongelnya adalah 0,12 meter pada soal B jawabannya ketika simpul kedua adalah 0,06 meter ketika falando ... semua tek hari oleh